Suami wanita parubaya yang ditabrak sesali mengapa pelaku membuang istrinya yang terluka parah. Ditemukan dan sempat dilarikan warga ke rumah sakit, nyawa korban tidak terselamatkan. Dalam kondisi mengenaskan, wanita berusia 53 tahun ini diselamatkan warga. Di semak-semak dekat kandang ayam, kawasan rangkapan Jaya Baru, pancoran mas kota depo. Dari lokasi Rabu Petang, Elieven dibawa ke RSUD Sawangah. Karena posisinya cukup parah, akhirnya si korban lemas di sini. Saya inisiatif langsung ambil kendaraan, ambil mobil, saya bawa bersama Bapak Binsa ke rumah sakit RSUD Sawangah. Nyawa Elieven tak terselamatkan. Keluarga meminta pelaku dihukum setimpal. Elieven jadi korban tabrak lari. Saat tengah membonceng sepeda motor, di depan DTC Depok Rabu siang. Penabrak sampaikan pada rekan korban akan antar korban ke rumah sakit. Namun kejadiannya, tersangka malah membuang Elieven yang luka parah ke semak-semak dekat kandang ayam. Damar Pamungkas melaporkan untuk NET.